Intro Halo semuanya, sebelumnya terima kasih, salam dari saya Namo Buddhaya Para kesempatan kali ini saya akan menjepikan tentang toleransi dan kerukunan dalam agama Buddha Kerukunan rumah beragama adalah hidup bertampingan dalam suasana damai Walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai Dan dicipta karena adanya toleransi agama Toleransi agama sendiri adalah sebuah sikap saling mengerti Dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam masalah apapun Terutama masalah agama Dari sini, kita rapat menimbulkan bahwa kerukunan umat beragama Adalah hal yang sangat penting untuk tercapai kesejahteraan hidup di negara kita Perasa sabesata bahwa tusukidata Semoga semua malun hidup berbahagia Adalah perutuk khas umat Buddha yang mencerminkan toleransi Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibarannya Sama dengan membuat mereka bahagia Karena bisa beribara tanpa gangguan apapun Kita juga mengembangkan cinta kasih secara universal Bahkan kepada umat agama lain Raja Asoka atau penguasa Gupta pada tahun 273 sampai 232 sebelum masehi Sangat mementingkan pentingnya toleransi Adalah pengandun agama lain Raja Asoka sebagai pengandun agama Buddha Tetap menuju tinggi Karena menghormati agama orang lain sama dengan menghormati agama sendiri Di kerukunan Yang pertama adalah kerukunan interumat beragama Kerukunan ini adalah kerukunan interumat beragama Buddha Yang mempunyai banyak sekte dan aliran Seperti Tarawada Ma'ayana, Mataia Walaupun berbeda tapi tetap menjaga beragama Lua adalah kerukunan antarumat beragama Kerukunan ini adalah kerukunan antara agama yang sebut dengan agama yang lainnya Misalnya agama Islam dengan agama Buddha Di Indonesia ada anal agama yang berbeda Bagaikan bunga mawar yang masih utuh banyak warna kelopatnya Maka bila kita pisahkan satu persatu Maka akan hancur Begitu pula dengan kerukunan antarumat agama ini Maka misalnya ajaran tentang puasara Ataupun aturan yang biasa Namun kita harus tetap menjaga kerukunan Ini adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah Agama tidak boleh masuk dunia pemerintahan Karena agama adalah kaitan antara diri sendiri dengan Tuhan yang berhasil Maka tidak boleh ada campuran sama sekali dari pemerintah Terjadinya umumat Maka akan ada masyarakat harmonis, adil Dan waktu memutaran dikaya Cakalipata Salah niada masyata Menjelaskan bahwa ada 6 cara mencapai kerukunan Yaitu memiliki pikiran, ucapan, perbuatan Berasakan cita kasih di depan maupun belakang orang lain Mau berbagi dirinya dengan orang lain Melaksanakan kemoralan yang sama Suatu ia sendirian maupun di depan Memiliki pandangan yang benar Jika lah sendirian maupun bersama Macara untuk menjelaskan kehidupan antarumat beragama Yang pertama yaitu menghilangkan perasaan atau curiga Atau permusuhan dengan pemuluk agama lain Atau mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif Dan mau menghargai kehakian orang lain Yang kedua Tidak menjelaskan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan Tapi salahkan orangnya itu Yang ketiga Membiarkan umat lain melaksanakan ibadah Jadi kita tidak menggolok-ngolok agama lain Yang keempat Hindari diskriminasi Karena orang lain berhak mendapatkan Fasilitas sesama seperti pendidikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati